Bersambung... Gue baru tau seorang lu sobus banget gila Itu adalah lembakan terpendam gue Selama ini gue gak mau tunjukin Karena dia gak sombong Tapi keren banget guys, dan guys yang lagi nonton di rumah Welcome to BREAKOUT Bersambung... Welcome back guys Gila itu lagu keren banget Apa keren tuh yang gue nyanyi tadi Percayaan, hawaa Gue baru tau lu tuh punya pede yang pede banget Oh iyalah, biar kata fales yang penting gak ayak Nih, let me tell you something Musik itu gak ada salah, gak ada bener Mau kita fales, mau kita bagus suaranya Mau salah masuknya juga kan gak apa-apa ya Music is music Tapi anyways, kita ada special guest hari ini Kita udah bersama dengan... Lucy! Lucy adalah seorang youtuber yang sukses banget Dia akan cover beberapa lagu Viewersnya langsung jedang ya kan Sekian puluh juta, sekian juta Sekian puluh juta, baru berapa hari aja baru berapa minggu Udah sekian puluh juta Tapi bikin film pendek juga betul ya Gua nontonnya coveran lu yang ini Yang lu nyanyiin Oznya Dylan Oh iya Dylan Itu sama gua puluh, satu miliar ya Ada juga yang lagunya Sheila on Seven Itu tinggi-tinggi banget men Itu featuring sama Jody ya Oh my god, lu kok bisa kenal Jody sebelumnya Waktu itu kita pernah satu project Shep film, webseries, film pendek itu di Youtube Jadi lawan mainnya Jody waktu itu Dan akhirnya kayak, eh kenapa kalo gak collab bareng aja Akhirnya collab-nya Maca latte Maca latte, bener Percaya kawannya Maksudnya kita harus percaya Iya, iya Tapi kawannya bro Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita kolaborasi dong Boleh, boleh, boleh Nyanyi Percaya lah Gua ajak lah Gua bisa kali Kalo cuma yang buat gitu-gitunya dong Gua bisa Tapi serius guys Can we sing again with Gracia soon? Iya Selamat nyanyi Anyway Lu juga ada covernya Petualangan Sherina Oh iya Yang baru aja rilis 2 minggu Iya, jadi kemain sempet cover Petualangan Sherina Karena kan sempet kolaborasi juga sama Bosya Karena kan Sherina kan di Bosya Dan Bosya tuh lagi ada apa ya Karena dia udah gak bisa meromong bintang lagi Karena polusi cahaya di Bosya udah mulai Banyak jadi susah untuk meromong bintang Jadi kita kolaborasi Wow You know what Dia lagi main ke acara musik Talk about your single Wow Yang judulnya Ragu for Ration Punya single sekarang Good job Akhirnya ya Akhirnya ya Jadi kan karena ya Kenapa gak buat original daripada cover-cover terus kan Jadi rencana buat original itu Waktu itu dibuatin sama Dengarkan dia Ayu dia sama Dito Yang bantuin buat single Ragu ini Dan akhirnya cerita-cerita ke Dito tentang apa Karena biasanya kan cinta-cintaan kan Dan ini kayak Lebih ke apa ya Gak yang cinta banget Jadi kayak tentang keraguan sih Percaya lah kau Maksudnya aku memberi semangat Ini sistem support You know Dia kan ragu Maksud gua percaya lah kau Maksud gua Maksud gua akan berbeda Jangan ragu Jangan ragu Harus baik boy Harus baik Oh my god Tapi akhirnya Setelah berapa lama Lu berpikir untuk Setelah cover-cover Mau punya single sendiri Setelah apa ya Setelah karena Ya karena ketemu Dito Waktu itu kayak ngobrol sama Dito Kayak Akhirnya Boleh deh gue coba Buat single Dan jadilah ragu itu Sukses ya Semoga single Amin Amin Kita dari breakout Kita selalu support musisi-musisi Jadi nanti gue bakalan dengerin juga ya Gimana lagu ragu dari Lutfi ini Ya kan Ya sukses Yang pastinya senang banget Bukan cuma sukses di Youtube-nya Tapi sukses juga single-nya Ya kan But now we have some breaking news Ini ada breakout news Buat kalian semuanya Langsung aja yang pertama dari Indri Ini nasibnya sama banget sama gue Mau di Ayunda Diterima di dua universitas ternama di dunia ya Yaitu Stanford and Hawa Wow Stanford and Hawa Dimana kemarin lu sama Audi Ayunda Post di sosmednya Kalau dia diterima di Stanford and Hawa ya Ini Maudi lagi galau ya Sama seperti aku yang Aku coba untuk test di dua-duanya Dan tidak diterima ya Aku galau Kenapa gak ada dua-duanya yang terima Kalau kamu pilih yang mana emangnya Lu nyanyi aja Tapi gue bilang Gue bilang sama diri gue sendiri Percayalah kawan Kau beredar Kayak gue bisa gila sama lu Anyway Berikutnya kita ada Congratulations Maudi Ayunda Congratulations Kita selalu support orang-orang yang Mementingkan education Anything you guys wanna do Iya tapi Tapi gak semuanya berjalan dengan mulu Seperti netizen-netizen yang ada di luar sana Mereka mau buat meme-meme yang lucu juga sebenarnya Kenapa Nih ya kita akan lihat Yang pertama itu Kita akan lihat meme yang dibuat oleh Salah seorang netizen Dimana mereka juga galau ya Kenapa Galau Kalo misalnya makan Dia galau diterima di dua universitas Mau di Ayunda Dilema mau pilih lanjut S2 di Harvard atau Stanford Aku dilema mau ngechat dia Kalo gak ngechat malu Kalo gak ngechat rindu Je Ada juga nih Mau di Ayunda dilema mau lanjut di S2 di Harvard atau Stanford Kalo aku dilema hari ini mau ngapain gak Ya lah Level bingung mau di Ayunda dilema mau masuk S2 Harvard atau Stanford Level bingung aku dilema mau makan siang em geprek atau nasi pada Ya udah lah yang sesuai sama kantong lo aja sih gak usah galau Kalo gue ya Maudie For you Kalo gue nih personal ya Harvard Oh ya Kenapa Gak tau kenapa Dua-duanya sih kayak Kayaknya itu dua-duanya ternama deh Dua-duanya gengsi banget Tapi kalo gue I think Harvard would be awesome Harvard kayaknya keren banget Oke nanti pokoknya kasih tau ke aku ya Maudie Ya Berikutnya kita juga ada berita dari The Virgin Mereka rilis single baru Jadi udah beberapa tahun ini The Virgin kan diisukan bubak Tapi akhirnya guys tanggal kemarin ini bulan Februari kemarin The Virgin rilis single yang judulnya yang terbaik Jadi single ini merupakan single pertama untuk album satu dekade mereka Ya karena mereka itu memulai debutnya di tahun 2009 ya Nah setelah 10 tahun sekarang 2019 mereka akan masuk ke dalam satu dekadenya The Virgin Ya kan Ya kan Mereka juga termasuk lagu-lagunya kan Ya ya Booming juga Kak Ya kan Tuh aku Yang sederan sederan itu Aku hidup Oh mungkin Mungkin besok gue bisa ngelol gitu ya Let's do it Ya gitu ya Abis ini ya Eh Luzfi sekarang Lu ada breaking news apa Your turn let me know Ah Disini ada disini Oke Naif rilis video baru selama ada cinta Tanggal 26 kemarin Naif baru saja rilis video yang tadi Dan dia kerjasama-sama Indolus mana untuk single yang ini Dan Dia ternyata videoclipnya itu tekniknya one shot Jadi kayak Kalo ulang tuh pasti ulang lagi tuh Oh dari awal lagi Jadi kayak one take Oh iya Jadi kayak gitu Sebenernya nih ada yang serunya adalah Video clip ini sudah dibuat tahun 2016 Waduh lama 2016 Bo Kenapa baru dirilis sekarang Oke kita tanya ya Halo Naif Gue punya Tapi I'm a die hard Naif fan ya Oh iya gue juga Gue salah satu band Indonesia yang paling gue suka itu Naif Legendis sama aja Iya Kalo di luar disini ada radiohead Ya 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 Krip itu gak bakal bisa mati dalam hidup gue Ya 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 Kalo Naif benci untuk mencinta Betul 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 Wah, gila. Oke, next song. Aku hanya ingin mendengar kamu nyanyi setiap hari ini. Berikutnya, sekarang kita ada top 3 playlist lagu Power of Love. Versi Breakout. Versi Breakout. Untuk kalian yang berhubungan. Jangan kemana-mana setelah klip ini. Cek ini. Selamat datang di Breakout. Selamat datang kembali. Seperti yang tadi gue bilang, kalo bisa kita bakal challenge dua penyanyi ini. Lu penyanyi kan? Bukan. Nge-rapper lah, rapper. Gue nyanyi sama kayaknya lah. Kalo nyanyi kita sama lah. Suara ga seberapa yang penting, gaya. Dan juga lebih ya, kita bakalan main games. Ini sudah ada penelpon di rumah yang sudah tersama sama kita namanya Rina dari Bogor. Halo Rina. Ya, yuk. Oke, yuk, yuk. Halo. Hai Rina. Rina apa kabar? Suaranya falsetto ya. Hai, baik, baik, baik. Baik. Kita akan ikut bermain games ya. Ini kita akan menyambungkan lirik-liriknya dari yang aku nyanyikan. Sorry, Raisa mau nyanyiin dulu ya. Udah siap ya? Nanti kalo misalnya kalian tau. Aku siap main, Kak. Oh, kita bertiga? Oh iya, engga. Yang namanya siapa? Lu, berdua sama dia. Oh iya. Jadi gini aja deh, kita harus sebut nama kita sendiri kalo kita mau jawabnya. Rina, 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 Rina kita ya. Kita ya. Ini dia lagu yang... Lalu Rina, Rina, Rina kita ya. Iya. Oke siap. Ini dia lagu yang pertama. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu, hilangkan cinta yang telah kau beri. Hei, boy, 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 boy. Hilangkan, kau beri. Lima, empat, tiga. Rina, 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 Rina. Iya, Rina, Rina, lebih bagusnya kayaknya Rina. Aksrin. Rina, ini lagi. Rina Jodi sama Arti. Iya, betul. Saya nggak nanya penyanyinya, saya nanya lirik selanjutnya apa. Oh, lirik selanjutnya ya? Iya. Hilangkan cintanya, kau kau beri. Yang telah kau beri selanjutnya setelah itu. Ah, gue tahu ini, mah. Hilangnya cinta, yang telah... Tidak cintat, kau beri. Walau kau berubah, aku akan bertahan. Gak tahu. Walau kau berubah, aku akan bertahan. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Iya, benar, dia benar. Dia benar, Rina satu. Satu, Rina satu poinnya. Iya, oke. Kalau kau beri, walau kau menanat, aku akan bertahan. Iya, tapi dia udah dua. Gue paham sekarang. Oke, lagu berikutnya. Ini dia lagu yang kedua. Kucinta padamu, namun kau milih sahabatku. Rina, 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 Rina. Iya, Rina. Pernah punya pengalaman, ya? Si. Lagunya siapa? Gak tahu itu siapa. Lagunya, lagunya Yura. Betul. Salah Blen. Betul. Betul. Iya, betul. Lanjutannya. Ku cinta padamu, namun kau. Gaklah, Rina, Rina. Tadi kan Rina jauh. Tapi kan Rina jauh. Rina mau. Bila hatiku, andai aku bisa berkata terjujung. Oh my God, kamu benar banget. Oh my God, oh my God. Oh my God. Rina, jago. Lagi, lagi, lagi. Ini ketahuan banget ya, suka karaoke ya. Keren, keren. Rina, Rina, jago. Ini lagu terakhir. Oke. Sorry ya, ini pakai bahasa Inggris ya. Oke. But if I let you go. Stop, wait, 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 wait. But if I let you go, I will never know what my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? Oh yeah. How will I know if I let you go? Westlife. Westlife. If I let you go. If I let you go. Kalian sudah bisa menjawab berarti tiga poin untuk Rina. Selamat, Rina. Kamu berhak mendapatkan voucher belanja dari Breakout. Congratulations. Congratulations. Yeay. Thank you. Sama-sama. Keren banget. Keren banget. Kamu gak perlu jauh banyak-banyak. Gak usah capek-capek langsung dapet voucher belanja. Breakout begitu baik. Thank you, Rina udah ikut main. Terima kasih. Dan juga buat kalian yang di rumah. Ludvig. Yo. Also thank you juga buat lu udah datang main-main. Jangan kemana-mana. Lu belum nyanyi single lu. Iya. Percayalah kamu. Harus nyanyi single-nya. Aku kan berhubung. Aku menunggu ragu-mu ya. Oke. Sekarang lu boleh siap-siap perform. Siap-siap perform. Kita punya berita tentang dunia K-pop ya buat para K-popers semuanya. Ini penting banget nih. Bakal ada K-pop update. But after this clip, don't go anywhere. TXT's Crown. Wow. Keren banget. TXT atau text-nya TXT ya mungkin ya. Itu adiknya BTS. Ini juga lagi happening banget di kalangan K-popers ya kan. Yes. Jadi mereka ini baru aja debut sebagai boy band. Kemarin tanggal 4 Maret 2019. Single-nya yang mereka ini judulah Crown ya. Betul. Dan TXT itu langsung trending worldwide. Di Twitter. Dan gak cuman lagunya. Tapi, eh, gak cuman merekanya. Tapi lagunya juga udah memuncaki iTunes worldwide. Betul banget. Lu suka gak? TXT. Karena ini kan masih baru kan. Ini masih baru debut juga kan 4 Maret kemarin. Jadi maksud gue, Pasti kalau misalnya udah sampai happening banget itu, Berarti memang dari penggemar-penggemar BTS itu pasti udah kesitu semua. Lu lebih ke BTS atau TXT? Gue kayaknya sih TXT juga patut untuk ditelusuri lagi. Tapi lagi banyak banget loh dari dunia K-pop. Seperti ITZY kemarin dengan DALA-DALA juga trending. Betul. Dan ini pastinya sekarang yang kedua nih ada ex-member Wonder Girls ya, Sunmi. Karena 4 Maret kemarin juga baru release single judulnya Noir. Dan lagu itu langsung mendominasi berbagai chart musik di Korea. Kayaknya bentar lagi sih bakal di dunia ya. Gak cuma di Korea aja. Kayaknya kalau misalnya K-pop tuh cepat banget gitu. Tapi kayaknya si Sunmi ini mungkin lulusan Wonder Girls yang paling terkenal ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Ada juga nih Lee Dong-Wook. Dia, oh, setelah Sunmi. Terus sih dia lagi tutup. Ya, setelah Sunmi kita ada juga dari Lee Dong-Wook. Dia lagi live live Instagram. Wow. Dia lagi dadadain kamu tuh. Hai. So beautiful, man. Berikutnya ada dari Lee Dong-Wook. Lee Dong-Wook. Lee Dong-Wook. Lee Dong-Wook ini adalah salah satu, apa ya. Dia akan menjadi salah satu MC di acara survival di Korea. Ini acaranya judulnya 101. 101 itu ya. Yang pastinya ini juga ada season keempatnya yaitu Produce X 101. Dan guys akhirnya diumumin yang terpilih jadi host-nya. Dan itu adalah Lee Dong-Wook. Wow. Aduh, kayaknya gak sabar banget nih nunggu acaranya mulai. Lu termasuk K-Poper gak? Banget. Oh, serius. Gua tuh VIP. Lu Big Bang banget. Gua Big Bang banget. Sama dong. Gua anaknya Big Bang banget. Ya, gua gak. Kemarin aja gua G-Dragon dateng, gua harus nonton. Kalau Big Bang gua suka banget. Gua Big Bang itu dua hari dateng ke Jakarta. Dua hari-dua harinya gua nongkrong di Mace Ancol. Wah, serius lu. Beneran. Lu anak YG. Gua anak YG. Gua juga anak YG sebenarnya. Makanya gua Blackpink banget. Hey, ini kalau misalnya... Aduh, 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 Aduh. Oh my God. Coba, 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 coba. Blackpink, Blackpink. Aduh, aduh. Ini jadinya yang... Blackpink, Blackpink. Cuma. Keciwit aku. Aduh, udah ada jalan-jalan. Oh my God. YG kalau liat bisa... Aduh, tau gak impian gua? Apa? Semoga siapa tau Blackpink bisa masuk ke dalam mobil gua. Oh my God, lu bayangin gua nebeng boy. Gua nebeng Blackpink. Eh, gua aja dulu lu ajak. Ngapain lu ke Blackpink-Blackpink? Iya, ya, ya. Gerasiain lu aja dulu. Gua aja. Emang gak ada cerita yang perlu lu tanyain di gue? Di mobil lu? Kita bisa banyak cerita kali, boy. Gua gak usah jauh-jauh mikir Blackpink ke mobil lu. Gua aja nih, Blackpenter. Gua jauh-jauh mikir Blackpink. Anyway guys, abis ini kita bakal bahas percintaan musisi-musisi saat ini. Tidak, pasti gak cuma itu. Kita akan undang psikolog ahli microexpressnya. Oh my God, popi amal dia itu hadir lagi. Oh tidak. Untuk cari tahu tentang hubungan-hubungan mereka. Apakah ini hanya sebuah rekaya sebelah kah? Oh, we don't know, man. Selain membahas musisi, kita juga nanti akan bantu mecahin masalah kalian nih. Ini kayak psikolog yang ngomongnya, kan? Tapi gapapa, Bas? It's, hey, we're still a music show. Iya, betul. Tetang ngomongin musik. Iya, ini juga berhubungan dengan para musisi-musisi. Iya, kan? Dan kalau misalnya kalian nih punya curhatan, punya masalah kalian, silahkan aja langsung curhatin masalah kalian ke Twitter kita di breakout dengan hashtagnya breakoutline. Dan nanti selain itu, kita juga akan kasih musik yang tepat buat hidup kalian. The right music for you, don't worry. Betul banget, dan pasti bisa konsultasi juga sama Mbak Poppy Walnia nanti ya. After this, jangan kemana-mana. We'll be right back. Breakout.